Hari ini kloter terakhir Jemaah Shalon Haji dari Embarkasi Surabaya akan diberangkatkan dan untuk memantau bagaimana aktivitas dan juga perkembangan terkininya saya akan menyapa produser lapangan CNN Indonesia Wida Subianto yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Wida bagaimana keberangkatan terakhir hari ini? Ya betul Klawisasa, jadi untuk hari ini di Embarkasi Surabaya ini akan diberangkatkan tiga kloter terakhir. Ya ini kloter 104, 105 dan juga 106. Jadi total di Embarkasi Surabaya ini terdapat 106 kloter yang tidak hanya memberangkatkan calon jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur saja namun juga dari Provinsi Bali dan juga Nusa Tenggara Timur. Total terdapat sekitar 39.322 jemaah calon haji. Dan baru saja ini sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ini sudah berangkat meninggalkan asrama haji Embarkasi Surabaya ini kloter 104. Kloter 104 ini adalah calon haji asal Kabupaten Pamekasan. Dan proses berikutnya sama seperti kloter-kloter sebelumnya ketika sudah meninggalkan Embarkasi Surabaya. Jadi proses berikutnya adalah pemeriksaan imigrasi di mana untuk Embarkasi Surabaya pada tahun ini sudah menerapkan sistem fast track atau sistem pemeriksaan imigrasi yang langsung dilakukan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi di tanah air. Dalam hal ini adalah pemeriksaannya adalah di Bandara Internasional Juanda. Prosesnya berkisar 3-4 jam. Proses awal memang sempat kami mengamati ini sekitar 4 jam di Bandara Internasional Juanda. Namun di kloter-kloter terakhir ini, ini sudah berkisar 3-3,5 jam. Artinya memang semakin lancar begitu proses fast track yang dilaksanakan di Embarkasi Surabaya. Nah, dari sekitar 39.322 jam, ini artinya sudah diberangkatkan di gelombang kedua. Di gelombang kedua ini sekitar kloter ke 47 hingga saat ini adalah 104. Ini total kemarin data terakhir di Embarkasi Surabaya ada 12 calon haji yang masih dirawat. Dalam hal ini ada yang sakit, ada pendamping di rumah sakit haji Surabaya. Lalu bagaimana untuk saat ini update-nya mengingat hari ini adalah hari terakhir keberangkatan. Kita bisa bertanya langsung dengan Bapak Abdul Haris selaku kabit penyelenggaraan ibadah haji dan umroh kemenak Jawa Timur. Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya data terakhir. Kemarin kan ada 12 calon haji yang masih dirawat di rumah sakit haji ya Pak. Update-nya hari ini bagaimana Pak? Mengingat hari ini juga pemberangkatan kloter-kloter terakhir ini bagaimana untuk 12 calon haji ini Pak? Alhamdulillah, karena ini kloter terakhir, kita telah sisir untuk yang di rumah sakit atau jamaah yang masih di asrama haji dalam perawatan. Sampai dengan saat ini ada 5 yang di asrama haji, yang 1 sedang dirawat di rumah sakit, 1 orang. Kemudian yang 4 orang ini akan menunggu penerbangan di kloter terakhir, 106. Jadi yang 2 orang yang kemarin sakit kemudian sembuh, dinyatakan layak terbang dan isti toa untuk ibadah haji. Kemudian yang 2 adalah pendamping, istri dari kedua jamaah yang kebetulan kemarin dirawat. Alhamdulillah, sekarang ini tinggal 1. Kita doakan mudah-mudahan di saat-saat terakhir, yang 1 itu bisa dikategorikan layak untuk terbang sekaligus ibadah haji. Artinya untuk yang 1 ini harapan terakhirnya adalah di kloter 106 begitu Pak ya? Iya, ini kan kita sebenarnya sudah masukkan ke kloter 106, jadi sudah kita jadwalkan, kita masukkan di peraman 106. Lalu tinggal nanti hasil asesmen atau pemeriksaan dari tim kesehatan, apakah itu layak terbang dan isti toa untuk menunjukkan ibadah haji, kita tunggu. Mudah-mudahan keputusannya bisa. Lalu untuk yang dipulangkan, data terakhir ini kan ada 14 ya Pak ya, salah satunya itu hamil. Apakah ada tambahan lagi Pak? Alhamdulillah untuk yang hamil memang ada tambahan, tetapi yang tambahan itu masih dalam batas toleran. Yaitu 1 orang dinyatakan hamil, tetapi setelah diperiksa di laboratorium, ternyata hamilnya itu masih layak terbang dan layak menunjukkan ibadah haji, yaitu di kisaran 14 minggu, kemudian sampai dengan batas akhirnya, batas atasnya adalah 26 minggu. Nah kebetulan itu di rentang 14 dan 26 itu. Kalau untuk yang sakit seperti dipulangkan itu bagaimana Pak? Apakah memiliki kuota untuk diberangkatkan tahun depan atau bagaimana Pak? Jadi kita berdoa untuk jamaah kita yang saat ini sedang dirawat di masing-masing daerah, itu memperoleh kesembuhan. Dan bila sembuh maka menjadi prioritas kuota atau porsi hajinya di tahun yang akan datang. Kalau data terakhir juga kami mendapatkan informasi yang meninggal dunia di Tanah Suci dari Embarkasi Surabaya adalah 7 calon haji ya Pak. Sejauh ini masih tetap 7 atau ada tambahan informasi Pak? Kita patut berbelah sungkawah karena kemarin informasi dari Klinik Kesehatan Haji atau Klinik Kesehatan Haji Arab Saudi, jamaah kita dari Embarkasi Surabaya yang wafat adalah 7 orang. Yang ternyata baru kita peroleh informasi tambahan, dua orang lagi wafat yaitu dari Kloter 1 Bojonegoro dan Kloter 75 Kediri. Ini tentu menjadi berita yang cukup membuat kita berduka karena itu kita doakan mudah-mudahan yang wafat, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah masuk sebagai suhada dan begitu pun keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Bapak terakhir, Bapak ini kan kita di Embarkasi Surabaya pertama kali menerapkan sistem fast track ya Pak untuk pemeriksaan imigrasi. Sejauh ini untuk proses yang sudah hampir Kloter terakhir bagaimana Pak penerapan fast track di Embarkasi Surabaya? Ya memang kita perlu adaptasi-adaptasi untuk pelaksanaan dan penyusuan fast track itu. Yang semula kita adalah 7 jam sebelum pesawat back off kita keluar asrama, tetapi ada SOP dari fast track itu 4 jam sebelum take off sudah ada di bandara. Artinya ada tambahan 2 jam. Nah ini kita siasati, kita lakukan akselerasi-akselerasi dan Alhamdulillah di Asrama Haji atau Embarkasi Surabaya ada percepatan luar biasa. Yang semula kita ngambil rentang waktu 7 jam, sekarang bisa menjadi 6 jam. Nah ini adalah satu ikhtiar yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman BPA Embarkasi, tentu koordinasinya dengan semua stakeholder. Kemudian pelaksanaan fast track sendiri di Mekarut, Alhamdulillah juga berjalan lancar. Kalau secara kesimpulan Pak, lebih baik memang fast track dilaksanakan di tanah air atau bagaimana Pak? Kalau secara penerapan pertama ini Pak? Ya tentu ini ada kelebihan sama kita, di mana pelaksanaan fast track ini memberikan kemungkinan-kemungkinan yang pertama adalah percepatan layanan pemeriksaan dokumen keimigrasian dilaksanakan di tanah air. Sehingga pada saat di Saudi, apakah di Medina maupun di Mekar, ada akselerasi untuk percepatan jamaah menuju hotel yang pertama. Kemudian yang kedua, bila ditemukan problem-problem masalah keimigrasian, itu bisa diselesaikan di sini, tidak lagi diselesaikan di Arab Saudi. Karena kalau diselesaikan di Arab Saudi, begitu ada masalah jamaah terdeportasi, balik. Sementara sudah menggunakan jatah penerbangan. Nah ini Alhamdulillah dengan adanya fast track ini, jamaah yang terkendala masalah keimigrasian itu cukup dideportasi di tanah air, sehingga tidak lagi menggunakan dana penerbangan. Dan khususnya untuk pemeriksaan calon haji yang lansia, ini masih segar begitu Pak ya, ketika pemeriksaan imigrasi yang panjang dilaksanakan di tanah air, belum melakukan perjalanan panjang. Baik Pak Abdul Haris, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya Bapak, selamat bertugas kembali. Jadi memang terdapat beberapa kelebihan begitu yang dinilai oleh Embarkasi Surabaya ketika menerapkan sistem fast track di tanah air. Yang pertama diantaranya ini adalah ketika calon haji khususnya untuk lansia, ini ketika melakukan pemeriksaan imigrasi yang proses waktunya begitu panjang, begitu bisa sampai 7 jam pada saat sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Haris, Kabit Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh Kemenang Jawa Timur tadi, ketika dilaksanakan di tanah air, ini otomatis calon haji ini belum melakukan perjalanan panjang. Sehingga khususnya bagi para jemaah calon haji lansia, ini masih dalam kondisi fit dan prima seperti itu. Dan kita nantikan saja ini saat ini sedang melakukan persiapan untuk pemberangkatan dari kloter berikutnya, ya ini kloter 105 yang rencananya nanti akan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Juanda pada pukul 18 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Dan kloter terakhir, ini adalah kloter 106, merencananya terbang ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Juanda sekitar pukul 21 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Sasa. Corresponden CNN Indonesia, Wida Subianto, terima kasih atas laporannya.